hai assalamualaikum i'm herlina welcome to my channel i channel okay so this is my first video yang aku akan bercakap and today i'm gonna talk uh i'm gonna share about things yang wajib kamu bawa pias ramah sebab sometimes i know how it feels uh kamu bingung macam mana kamu apa yang mau bawa apa yang penting so let me show it you guys okay tambah bong masak kita start the point with the first point okay first thing okay the first item yang penting kamu mau bawa is kain buruk cluster atau kain lap lah sebab the first thing yang kamu akan buat masa sampai di asrama tu memang kamu akan cleaning asrama tu berhabuk sebab penghuni dia yang sebelum tu sudah tinggalkan asrama tu lama lama betul jadi the first thing kamu sampai asrama is memang membersih and then pantal cadar pantal sarung pantal lah cadar cadar katil selimut langsir macam di politik di kota kinabalu diorang yang tidak sediakan langsir jadi kita terpaksa bawa langsir sendiri tapi kalau eh setahu aku macam most of university memang sudah ada punya asrama memang ada langsir sudah buat politik nih kota kinabalu tidak okay and then tuala selipar tandas selipar tandas ini sangat penting sebab kita nak mau mandi dengan selipar kita yang kita bawa jalan tu rosak lah nanti kan okay and then ni baldi and gayung okay ini depends sebab eh di tandas memang ada shower tapi sometimes baldi ni penting untuk kita cuci baju lah untuk kandang baju and all of that stuff and then dia juga dapat membantu masa kita cleaning nanti untuk pakai gayung semua tu and then sabun kain sabun kain and then sometimes juga student love to bring softlun aku nak bawa softlun sebab aku punya sabun sudah wangi aku guna fab warna pink nanti aku letak gambar kat sini kan okay aku sudah pakai itu jadi jimat sikit lah duit kan and then bawa sabun piring and then span piring berus kain berus kain ni pun depends macam aku aku nak bawa aku cuci kain guna tangan sejak tapi dia actually helps lah kalau ada mau bersihkan stand yang lebih susah hilang and then kain sarung Febris Febris ni penting untuk kamu spray di tilam and then kasih basically just freshen up the atmosphere lah and then piring sudu gelas and tapu way tapu way ni kalau boleh bawa yang besar sikit lah usually ni tempat memang tempat untuk kita masak magi and all of apa dan semua tu lah and then untuk tapau-tapau kah and then sapit kain sapit kain ni macam aku aku bawa sikit sejak sebab aku most of the time jamur kain dalam bilik tapi polytechnic actually ada sediakan ampayan untuk kita jamur kain lah ni di bawah blok tapi aku nak jemur situ ok and then hangar hangar ni yang penting untuk hang baju kamu lah and then tempat gantung yang kecil-kecil tu yang ada banyak sapit tu nanti aku letak gambar juga sini ok itu itu paling penting untuk kamu jemur segala stoking kamu pakaian dalam kamu and then bakul baju kotor toiletries ah toiletries ni pencuci muka, shampoo, sabun, berus gigi, ubat gigi ok and then sanitaris itu pad, jendron, kamu punya apa ni shaver kah pengetip kuku, pengetip kuku, cotton bud, kapas muka ini depends and then sikat rambut and then yang paling penting juga tisu tisu ni paling banyak diguna masa cleaning lah juga and then ubat-ubatan macam minyak urut apa atau kamu ada sakit kah mesti bawa sop kamu tinggal jasa lama sudah kan kamu pengen di rumah lagi and then ubat sakit perut, panadol, and then makanan, makanan ni biasalah belilah macam sneka, oreo, and all of those stuff and then magi, nah ni biasalah kan yang budak apa, makan magi and then kalau aku, aku ada beli sadin lagi, jadi aku tinggal makan, beli nasi sejadi cafe nah and then macam politeknik, memang ada cafe buka malam and then apapun, ada sediakan COD punya service and then jual segala donat, jadi yang memang makanan yang jarang-jarang kita makan das ramah kadang-kadang sedap lah juga, jadi jarang-jarangan kita makan untuk gimat duit, jadi memang sedap okay and then minuman, minuman ni aku suggest kalau first day tu bawa at least satu botol lah air mineral kalau anda pun, kamu boleh beli kalau ada kedai gudekatan situ and then bawa botol minuman untuk kamu bawa pergi kelas second page sudah, okay plastik untuk sampah, okay masa kita cleaning ni memang penting sebab kadang-kadang ada penghuni sebelum tu tak bersihkan sangat-sangat jadi memang banyak sampah kita mahu buang and then gunting atau kata, ni pun penting extension, okay why extension? sebab macam di Polikeke, kami ada satu suiz sejak jadi satu bilik tu kan ada dua orang penghuni, kan dah lah cukup kan jadi kami terpaksa bawa extension, jadi supaya lebih senang okay and then water heater, water heater ni pun penting kalau kamu makan Maggi lah, kalau berkas ramah mana anda makan Maggi kan? okay and then printer, printer ni bonus kalau kamu ada bawa, mana tau berkas kakak ke apa memang ada di rumah sebab this will be more beneficial for you guys sebab masa kamu hantar assignment ke apakah kamu tak perlu sudah berbaris kak, anda perlu turun mau pergi printing center which is pagi je buka kan, sampai petang jadi ini at least kalau malam pun kamu boleh masih print kerja kamu jadi memang senang lah and then laptop, ni pun penting untuk kamu berkerja, banyak kerja assignment apa semua and then iron, iron untuk sereka baju tu untuk iron dan water heater ni kalau kamu dengan roommate kamu tu berkawan atau memang ramu kenal kamu punya roommate bagus kan macam berjanji lah satu orang bawa iron satu orang bawa water heater supaya senang sikit lah and then lebih apa ni dah payah banyak sangat mahu bawa barang kan jadi senang ok and then bawa charger apa-apa charger lah phone, laptop apa yang kamu punya charger kah and then lampu belajar ok ini penting kalau kamu jenis belajar masa malam jadi at least kalau roommate kamu tidur taklah terganggu kan kita mesti juga tolerant ok and then bawa sejadah lekung dan bawa je Al-Quran untuk kamu baca-baca and then bawa baju harian ni yang bawa baju biasa desa yang kamu pakai di rumah tu untuk kamu di asrama dan baju jalan ni kalau kamu bawa untuk weekend kamu jalan dengan kawan jadi dah perlu bawa amount yang banyak sangat especially kalau kamu jenis yang balik minggu-minggu pergi rumah every week kamu boleh bawa new things jadi dah perlu bawa banyak sangat and then baju ke kelas ok macam poli ke ke kami ni boleh pakai jeans jadi tapi kami mesti boleh dibenarkan pakai baju t-shirt biasa as long dia ada color hi guys sorry for interrupting this video tapi ada satu benda yang penting juga kamu mesti bawa pergi asrama is baju kurung ok ini tapi then not mandatory tapi most of the time memang student pakai baju kurung lah which is senang for every occasion and then untuk di poli ke ke untuk student yang ambil perdagangan memang wajib pakai baju kurung and baju yang apa ni baju smart tak boleh pakai baju t-shirt jadi memang kena recommend lah baju kurung and then diorang juga mesti pakai kasut kasut macam bekerja kasut kulit warna hitam tak boleh pakai macam sneakers semua tu and then i heard that macam budak IPG mesti kalau ada apa ni masih orientasi pakai baju putih dirung putih dan seperti hitam kan tapi untuk politeknik masa minggu suai kenal tak perlu semua tu just guna baju sukan yang politeknik akan sediakan that's it ok bye ok and then kasut kasut ni depends kalau kamu mungkin ada yang pakai kasut macam kasut kerja hitam tu tapi macam kami kami punya jabatan masih dibenarkan boleh pakai sneaker jadi kalau aku bawa satu kasut sejak kasut sneaker hitam untuk aku pakai tapi aku nak buat kasut zukan sebab aku nak bersukan sangat then kalau ada hiking kah aku aku masih jabat pakai kasut sneaker tu jadi senang sikit and then stokin stokin ni kamu bawa lah dalam lima 10 few bucks lah supaya kamu boleh cuci ganti-ganti on kain skit hitam ni senang lah mana tau ada baju help ni just ekstra setah kalau kamu bawa And then, seluar slag Asalkan dia jangan ketat Di polytechnic, tak boleh ketat Tapi aku tak sure tempat-tempat lain Okay, and then payung kecil Payung kecil ni Yang kamu boleh lipat-lipat tu, simpan di bag Sebab every time kamu pergi kelas Kamu dah tahu bila hujan akan datang Jadi, sejakan payung sebelum hujan Okay, and then Ini pun sama, swing kit Kamu dah tahu Bila seluar kamu akan koyak Jadi, just Belilah di Uplus atau Eko Kedai Eko tu, ada jual Baru RM2,30 kan Dia ada benang, jarum Sama gunting, dia just Small kit Okay, and then bag Bag ni yang kamu bawa pergi kelas lah Mungkin yang macam bag sekolah Yang besar, tapi kalau kamu bawa tu Okay, cuma kalau Polytechnic, universiti ni memang buku dia sikit Tak banyak macam teks buku Di sekolah tu, jadi kamu bawa Untuk beka And then, itu Dalam beg tu, kamu buatlah stationeries Apa-apa ajak, pen And a lot of stuff Benda-benda basic Hansel, madam Buku nota Untuk kutus gajang Ini memang Sebaik-sebaik Kamu datang kelas Memang kamu setelah belajar Sudahlah But it depends on the lecturer And then, bawa penyapu Okay, penyapu ni Tak banyak sangat Kadang-kadang Sudah kena ada Sediakan tempat tu Tapi Untuk yang Kalau kamu Bua penyapu Di tempat sendiri Better beli Atau Apalah Bawa Jadi, kalau Aku, aku beli Di tempat yang Berdekatan dengan Polytechnic Yang penting juga is Kunci manga Okay, kunci manga ni Memang penting tu Kamu kunci kamu punya Almari lah Supaya kamu Boleh letak Kamu punya Barang-barang Barang-barang Dalam tu But I suggest Better don Just in case kan Okay, and then Kamu juga Perlu hook Hook macam ni Untuk dibeli kamu Kadang-kadang Kamu This thing Will become handy Okay guys Itu sejak Abis sudah list Aku Jadi, I hope It will help you guys Lagi-lagi yang First time Masuk Polytechnic Dan universiti Sebab dia punya Asrama Dia punya Situation memang Different dengan Asrama yang Di sekolah Setiap asrama Sekolah Kamu ada prep Apa semua Asrama Universiti Polytechnic Basically It's all on you Memang kamu sendiri Mesti bijak Susun masa sendiri Okay That's it All the best And good luck Kalau ada Barang-barang yang Terkurang Cuma komen dulu Di bawah Okay Sama-sama Kita tolong Diorang kan Okay That's it Okay guys See you guys On next video Natawabila But Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton